Saudara-saudara Pak Ustadz, Pak Ustadz! Pak Ustadz menaik haji ya? Katanya kalau menaik haji itu mahal ya? Bawa makanan ya Pak Ustadz, biar di sana gak usah beli. Ini celenganku buat bantuin Pak Ustadz. Botel aku juga ya, gak usahin botel. Betul, ibadah haji untuk orang yang mampu. Tapi BPKH sudah hadir untuk memudahkan pembiayaan ibadah haji. Sehingga biaya haji lebih terjangkau. Pak Ustadz, aku menaik haji nih. Gimana, Kang? Motornya? Lecet pipis, Kang. Gerobaknya Kang Udin gak apa-apa? Yah, lecet sedikit sih. Gak apa-apa itu mah. Lagian kan tadi Kang Nopal itu bawa motornya sempat ngerem. Banting setir. Jadi gerobaknya cuma lecet sedikit doang. Eh, tapi Kang Nopal naik motornya tadi tuh kayaknya bengung begitu ada masalah. Yah, namanya hidup Kang. Yah, ada aja masalahnya. Iya, tadi saya lihat Kang Nopal sholat. Doanya tuh sampe husu. Kang, buru-buru gak? Enggak. Enggak. Pasti mau ngobrol ya. Tapi beli ini ayamnya ya. Susah kalo begitu matu, Kang. Saya juga buntu, Kang. Ini apa yang salah ya? Lain salah, Kang. Tapi kurang tepat, Meren. Kurang tepat di bagian mana aja sih, Kang. Nih. Saya bangun subuh-subuh. Perdoa, ngaji. Bikinin sarapan buat ibu sama adi saya. Ini kalo ada kategori laki-laki. Akhir zaman yang paling oke. Terus saya masuk kategori situ. Sebenernya. Terus saya gak ngerti aja kenapa Allah suka ngasih saya masalah terus gitu. Tapi gak ngasih solusinya lah. Astagfirullahaladzim, Kang. Istighfar. Jangan ngomong kayak gitu. Masa iya? Akang nopal mikirnya Gusti Allah teh jahat? Astagfirullahaladzim. Maksud saya juga gak kayak gitu, Kang. Kang, kita ini di uji ke Gusti Allah teh emang beda-beda. Maka kebetulan aja, Kang nopal diberi ujian dengan perasaan yang kurang cukup. Ada lho, Kang. Orang yang di uji ke Gusti Allah dengan kemewahan. Dikasih harta yang berlimpah, yang banyak. Tapi dia jadi medit, jadi pelit, jadi serem. Yah, Kang Udin. Ini kalo ada pilihan nih. Dikasih cobaan harta banyak sama harta sedikit. Ya, saya pilih yang harta banyak lah. 100%. Astagfirullahaladzim, Kang. Istighfar. Istighfar lagi sih. Iya tuh. Itu namanya, akan merasa lebih tahu apa yang terbaik buat Kang nopal dibanding Gusti Allah. Itu dosa, Kang. Astagfirullah. Ya, 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 Kang. Astagfirullah. Ikhlas tuh, Kang. Istighfar, Nah. Ikhlas. Astagfirullahaladzim. Ikhlas kok diomong-omong. Tadi Kang Udin yang nanya, saya ikhlas apa enggak? Iya, ya. Bercanda tuh, Kang. Tapi kalo diliat-liat ujian Kang nopal teh, emang berat. Kalo saya mah pasti gak kuat. Bener kan? Bener berarti ujian saya berat kan? Iya. Buat saya mah berat. Tapi buat Kang nopal, pasti bisa. Pasti sanggup. Ingat, Kang. Gusti Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, Kang. Kang nopal pasti sanggup menjalani ujian ini. Insya Allah Kang. Insya Allah Kang. Tadi Kang. Betriang sanggup menjalani ujian ni leJa. Tadi Kang. selamat menikmati selamat menikmati ibu udah lumayan kuat ini udah enakan badannya ini kamu mau ngelamar kerja lagi insyaallah bu doain ya ibu doain selalu gak pernah putus novel udah ke BPK habu nanya-nanya terus gimana tabungan haji ayah bisa ditarik bisa alhamdulillah tapi novel gak mau ini bukan masalah mau atau gak mau novel mau nemenin ibu ibu pergi haji novel mau gandeng tangan ibu sambil kita berteriak lantang bu labaika Allahumma labaik labaikala syari kalaka labaik bu cita-citanya ibu ke tanah suci itu cita-citanya novel juga inget gak bu ayah dulu pernah bilang ketika hati kita merindu tanah suci pasti Allah akan mampukan kita semustahil apapun keliatannya kamu udah dewasa ya insyaallah bismillah semoga kita bisa sama-sama sambut panggilan Allah amin amin tapi kamu inget jangan suka emosi sama asri dia tuh masih kecil masih suka kebingungan insyaallah bu novel coba lebih ngertiin dia lagi inget ya jangan emosi insyaallah ibu asri gak ngancam asri cuma ngasih tau kalau asri gak bisa ikut TO dan gak bisa ngerjain tugas karena gak ada laptop kalau gitu ya mendingan asri gak usah sekolah itu ngancam namanya semua orang di sekolah kamu pake laptop apa? iya cuma asri yang gak punya asri yang paling miskin riyati miskin lagi asri ibu asri fin ibu ya nak ya asri asri terserah asri alas asri 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 Maafin naufal, Bu. Emangnya kapan sih dia butuh laptopnya? Butuhnya udah dari seminggu lalu. Mana orderan sepi lagi ini sekalinya dapet juga jauh-jauh. Belum dapet panggilan ke wawancara lagi gue. Emang lu butuh duit banget? Tim, ini gue beli laptop yang 5 jutaan aja gue gak mampu. Minus duit gue. Nih. Buat gue jual. Enak kalau jual lu. Gue juga masih butuh kali. Nih, aplikasi pinjam terus. 5 juta di uang mah, 2 menit cair. Pinjaman online. Enggak, yang bener aja lu. 5 juta doang mah. Bulan depan juga lu bisa balikin. Udah install aja. Kagak bakal rugi. Apa tadi namanya? Pinjam terus. Cuma butuh foto selfie pake KTP. Cair sekejap. Cair sekejap. Kenapa sih kamu gak cairin aja tabungan haji ibu? Bu, Nofal tau seberapa besar ibu rindu tanah suci. Nofal gak mau jadi anak yang ngejauhin ibu dari panggilan haji. Iya, tapi kita gak bisa terus-terusan ngumpet kayak gini, Val. Gak bisa. Kenapa mbak motornya? Iya gak tau nih mas. Tadi pulang kantor tiba-tiba gak bisa nyala. Assalamualaikum haji muda. Sudah tahu belum info tentang virtual account badan pengelola keuangan haji atau BPKH? Jadi, virtual account itu adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual ini digunakan untuk melihat saldo berikut mutasi atas dana haji masing-masing jamaah, baik pokok maupun imbal hasilnya. Saldo pada virtual account digunakan untuk mengurangi nilai pelunasan pada saat jamaah melakukan pelunasan biaya haji saat dinyatakan berhak melunasi. Apabila saldo yang tersedia pada rekening virtual lebih besar dari penetapan biaya perjalanan ibadah haji di tahun tersebut, maka akan dilakukan pengembalian selisih saldo setoran dari penetapan BPIH reguler atau BPIH khusus tahun berjalan. Jamaah haji akan memperoleh nomor VA BPKH ketika membayar setoran awal biaya haji pada bank cariah. Nomor virtual account BPKH diterbitkan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia atau BPKH RI. Kalian dapat mengetahui nilai manfaat virtual account BPKH melalui website va.bph.go.id dengan memasukkan nomor virtual account atau nomor porsi dan tanggal lahir. Cara melihat nilai manfaat pada virtual account BPKH Pertama, silakan kalian mengakses website nilai manfaat virtual account BPKH melalui browser dengan mengetikan URL website htps.2-va.bph.go.id Selanjutnya, jamaah haji hanya perlu memasukkan data yang diperlukan, yaitu Pertama, isi data nomor VA atau nomor porsi Anda. Lalu isi tanggal lahir, kemudian masukkan kode CAPTCHA yang tersedia dan klik proses. Maka akan tampil halaman profil jamaah haji yang berisi data profil jamaah. Berikut tampilan profil jamaah haji tunggu dan jamaah haji lunas. Untuk melihat saldo dan mutasi nilai manfaat pada virtual account, jamaah bisa menekan menu cek saldo. Dengan adanya informasi tentang virtual account BPKH ini, diharapkan calon jamaah akan terbantu dalam mengakses informasi nilai manfaat hasil pengembangan dana haji. Badan Pengelola Keuangan Haji Ayo Haji Muda Badan Pengelola Keuangan 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 Haji Muda